Halo guys, kita disini dan ini adalah data yang ya hasil hitung cepat ya atau QICON data KPU untuk wilayah Jawa Barat Kabupaten Nidra Mayu ya ini data per 10 Desember 2020 pukul 17.42 ya jadi ini ini aja ya hasilnya ya kita lihat ya pasaran nomor 1 Muhammad Solihin SOSI dan Dr. Ratnawati MKKK persentase suara 26,3 total suaranya ini ya 104.082 untuk pasaran nomor 2 Toto Suchar Tono SEMBA dan Dishandika persentase suara 8,9% ya total suara 35.432 untuk pasangan nomor 3 Haji Daniel Mutakin Syafi Udin Neste dan Haji Taufik Hidayat SH persentase suara 28% total suara 11.774 ya ini yang unggul ya nomor 1 nomor 1 perolahannya ya maksudnya unggul ya 36,8 Nina Agustina MH dan Luki Hakim persentase suara 36,8% total suara 146.588 ya ini ya jadi sudah 46,71% ya yang masuk dari 3286 TPS yang sudah masuk 1535 TPS ya nah ini wilayah-wilayahnya ya teman-teman saya tunjukkan ya nah ini nah ini dari wilayah ini ada kecamatannya persentase yang sudah masuk ini perolahan suara yang sudah masuk ya untuk pasangan 1, 2, 3, dan 4 nah ini kecamatan Hargelis kecamatan Kroya kecamatan Busuetan kecamatan Cikedung kecamatan Lelea kecamatan Bangodua kecamatan Widasari kecamatan Kertasemoyo Semaya kecamatan Kerangkeng kecamatan Karangampel kecamatan Jotinyuyat kecamatan Seliek kecamatan Jatibarang kecamatan Balongan kecamatan Indramayu kecamatan Sindang kecamatan Cantigi kecamatan Loh Bener kecamatan Arahan kecamatan Losarang kecamatan Kandang Haur kecamatan Bongas kecamatan Anjatan kecamatan Sukra kecamatan Gantar kecamatan Terisi kecamatan Sukagumiwang kecamatan Kedokang Bundar ini ya hasilnya kecamatan kecamatan Pasekan ini kecamatan Tokdana kecamatan Patrol ini ya ini data per 10 Desember 2020 jam 17.42 ya nah ini data yang diambil di dalam menu hitung suara adalah data yang hasil foto formulir model C hasil KWK yang dikirim oleh KPPS melalui sih rekam apabila terdapat kekeluaran data pada formulir model C hasil KWK akan dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekabulasi di tingkat kecamatan apabila terdapat perbedaan data yang terbaca oleh sih rekam dengan data yang terus pada formulir C hasil KWK akan dilakukan koreksi pada sih rekam web tingkat kecamatan data yang ditampilkan pada menu hitung suara bukan mempunyai hasil resmi perhitungan peralian suara penentapan hasil rekabulasi di perhitungan peralian suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka ya ini data dari KPU ya terima kasih sudah menonton video saya bantu subscribe ya terima kasih subscribe channel saya andriwidi99 channel subscribe like komen dan share ya terima kasih bye bye Terima kasih telah menonton!